Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa sallim Wa barikala sayyidina Muhammad wa ala alisimina Muhammad Inna allaha la yugayiru ma biqamin Hatta yugayiru ma biang pusihim Itu ayat Quran yang selalu Kalau saya teringat udah lemah semangat Ingat itu saya lagi kurak lagi cepat kan Dulu saya kuliah Di sela-sela waktu kosong Biasanya kalau hari Sabtu Saya praktikum habis asar Udah gak ada Hampir tidak ada Nah hari minggu juga kegiatan kosong Jadi paling-paling bebaring-baring di rumah Ada kawan yang ngajakin Ini kapan kisahnya bang Ini kisah tahun 1996 Udah berapa tahun tuh Sekarang tahun 2003 20 tahun lebih Nah saya diajak sama saya Sama kawan orang Malaysia Sebut saja namanya Encik Sukri Dia bilang saleh Tak baik kita pergi Apa itu belajar komputer Apa itu encik Akhirnya rupanya beliau Mengajak belajar teknik komputer Yaitu D1 Masuknya Sabtu Minggu Tapi padat Dari Dari abis Jokhor Sampai menjulang Maghrib Padat Yaudah lah saya ikut aja Saya pun suka Karena dari tahun 1994 Itu kan dulu ada tuh di Republika Kalau hari Kamis Masalah komputer Masalah Windows Itu Dulu itu Dulu entah Kalau sekarang masih ada enggak Dulu saya suka itu Lalu walaupun saya belajar fakultas Bukan itu Fakultas bukan itu Tapi saya suka itu Lalu saya pelajarin aja Itu kan Bersama-sama Itu mulai tekniknya Lalu saya juga Setelah lulus itu Saya masuk D1 Juga Cuma belajar ya Kayak gitu tadi Hari Sabtu Siang Sampai sore Padatin itu kan Nah seminggu cuma dua kali Waktu itu murah masih belajarnya Tahun itu Masih kalau enggak salah 1.200.000 Sekali Sekali bayar aja tuh Waktu itu Nah kemudian Ada mengetik 10 jari Ada perkantoran Ada belajar Koleh Koleh Tuh yang di atas tuh Koleh Koleh Ada belajar Animasi Ada photoshop Segala macem lah Disitu diajarkan Mengetik 10 jari juga ada Saya ikut Sampai satu saat Saya bilang sama Gurunya itu Pak Kemungkinan saya enggak bisa Melanjutkan kuliah sini lagi Belajar sini lagi Komputer India 1 ini Kenapa? Karena saya mau KKN Lah mau KKN? Kapan kuliahnya? Udah KKN aja Dia enggak percaya Waktu itu saya Tampang masih anak SMA Padahal Waktu itu Udah Tahun-tahun Apa itu? Tahun-tahun 1998 1999 Udah mau habis Masuk Jadi masuknya itu belakangan Masuk Apa namanya? Belajar teknik komputer dulu Ketika udah Beberapa tahun kemudian Diajak sama kawan yang lain Saya masuk ke situ Itu jalan kaki Saya lakonin itu Pokoknya kan Atas nama ada belajar Kursus bahasa Inggris Saya masuk juga itu Dulu ada Kalau disini dulu ada IC Bagus itu Bagus Tapi sekarang kayaknya disini Udah gak ada Sampai anak juga masuk Pas anak udah ada masuk Orangnya pun masih kenal Sama saya yang ngajar itu Allah SWT Nah suatu hari Dateng kawan yang kenalan Di internet Online Dia bilang Mas saya mau berangkat Kesana Ya ada acara apa mas? Dia bilang Saya ditugaskan Sama kantor Untuk Ada teknik Apa ya Di suatu bank gitu kan Jadi harus dari kantor pusat Ya oke mas Gak masalah Lalu dia ngubungi saya Dan alhamdulillah Bisa ketemu Ngobrol-ngobrol Nah namanya juga Orang jauh sama orang jauh Jadi saudara Ngobrol panjang kali lebar Mas Yono Sampai saya Pergi ke Jakarta Ketemu juga Di Apa ya Kebun kopi namanya Di Jakarta Timur itu Putar-putar Nyari rumah mas Yono Akhirnya ketemu juga Sebenarnya dia orang Jawa Pulang ke Jawa Tapi karena disitu ada pamannya Dia duduk disitu kan Ketika beliau udah gak ada disini lagi Terakhir saya telepon Dimana mas? Kalimantan Dia bilang Wah kerjanya putar-putar aja ini Jadi waktu itu Mas Yono bilang gini Mas Sampean bisa Korel rew Insya Allah bisa Kata saya gitu Ayolah kantor butuh nih Dia bilang Saya suruh nyari Gak ada masalah Kata saya Kita pergi Kemudian udah Udah wawancara Udah segala macem Kan tinggal masuk aja besok Saya kaget jadi Mundur Kenapa? Saya pikir Alah Dulu gue Dulu-dulu pernah kerja di kantor Cobaan beberapa bulan doang Gue mundur Kenapa? Ya karena itu tadi Saya gak suka kan Ya namanya juga orang di kantor Ada aja lah Denkis sana Denkis ini Apalagi kita anak baru kan Anak baru Kok langsung Langsung dikasih bagian ini Bagian IT Waktu itu kan Jadi Alah mundur Akhirnya mas Yono Marah-marah sama saya Dia cariin Mana ini? Aku sampe kuarnet Kuarnet Cariin pengganti sampean Dia bilang Ya saya bilang Alasan saya ya begitu Ya udahlah Kalau gak mau gak apa-apa Nah itu saya yang terasa Waktu Kawan saya bilang Mas Kalau ada punya duit Ada buku Beli aja Beli aja buku Pokoknya beli aja Kalau punya duit Dia bilang kan Supaya nanti suatu saat Ada gunanya Dia bilang Nah iya juga Sekarang nih terasa Terasa bener nih Ada gunanya buku-buku itu Itulah cara Allah membukakan Pintu rejeki Pernah suatu saat Saya pergi ke bank Ketemu kawan Ketemu kawan Dia udah kerja di bank Sencana saya ke situ Saya mau Saya mau pinjem duit Tapi bukan sama banknya Sama kawannya ini Saya bilang kan Pak Bapak ada Sedikit rejeki gak Saya mau bayar apa Harus mau bayar kuliah Ada akhir-akhir masa kuliah Ini kalau gak Nanti kagak bisa ikut koas Kata saya Alah nih dia bilang Tapi saya bawa emas nih Kata saya Kalau memang Udah udah gak usah Bawa pulang aja Nih saya kasih Berapa dia bilang kan Saya sebut nilainya Oke saya kasih Gak apa-apa Kalau bapak mau ngasih saya Kita kan baru kenal Eh kita udah lama loh Kenal Udah 2 tahun lebih Gini Daripada Di rumah pun saya gak kepake Dan ini juga Ada yang butuh Yaudah saya kasih Alhamdulillah Saya janjikan Saya nanti saya balik Nah ketika saya balik Nganterin Beberapa minggu kemudian Saya datang ke situ Assalamualaikum pak Eh waalaikumsalam Masya Allah Dia bilang panjang umur Kata dia Kenapa Ya sama-sama orang Sama-sama Wong kita Sama-sama Wong kita Tadi datang kawan Dia bilang kan Ibu-ibu Dia bilang dia mau pinjam uang Sama saya Saya bilang Ada kawan saya Hari ini mau pulangin Nanti kalau dia pulangin Nanti saya telepon ibu Kata dia kan Alhamdulillah Karena Ya begini pak Karena saya udah janji Hari ini Insya Allah Cepat atau lambat Tetap saya usahakan hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Dia bilang Memang begitulah Kita kalau bejanji memang seperti itu Eh tapi begini Ini sistem hari ini Lagi kacau disini Kenapa pak Enggak tahu Komputer pusatnya rusak Dia bilang Rusak bagaimana Coba bisa perbaiki gak Alhamdulillah Itu saya kotak-kotak-kotak Yang namanya Kita ada ilmunya Udah pernah belajar Tidak lah Saya teringat kawan saya Pokoknya atas nama Ada kesempatan belajar Ada duit Ada dana Ikut aja Dia bilang Alhamdulillah tuh Waktu itu Alhamdulillah Jadi terbuka lagi Sebenarnya Gak susah-susah Amat tuh Karena ada Ada apa Nah mungkin karena dipakai terus Komputernya kebakar Mainboardnya kebakar Jadi ini pak Ini masalahnya disini Coba tolong ganti Tolong tukar Gak disangka itu Besoknya Kawan saya ini Ngubungin saya Dia bilang Saleh Dia bilang Ya pak Itu disuruh sama bos Jadi tenaga IT aja Gak jadi Gak jadi Gak mau saya Dia bilang Itu kemarin bagus betul itu Sampai sekarang Ya iyalah Gak rusak lagi Orang mainboardnya Udah saya ganti Kan saya suruh beli sendiri Ntar kalau saya yang beli Dibilang korupsi lagi Gak mau saya beli sendiri aja Nah saya kasih tunjuk tempatnya Disini pak Engkau ini Dia jujur Belanjalah disini Biasanya saya juga belanja disitu Dia pakai duit kantor Belanja Saya pasang Alhamdulillah Hidup lagi Cuma itu doang masalahnya Karena orang kagak tau Jadi panik Lalu yang udah biasa Oh ini masalahnya Udah tau hidup semuanya Langsung bisa transaksi Pada itu Ditelepon lah Sama kawan saya Gak mau saya nolak Kenapa? Ya karena saya merasa Kayak itu tadi Nanti takut bedengki-dengki Males ya Itulah cara Allah membukakan Pintu rajiki Alhamdulillah itu kan Kalau ada kesusahan Itu saya dibilang Gak usah segan Nanti kalau ada Misaku kurang-kurang Dana kebutuhan-kebutuhan Membayar sekolah Membayar kuliah Datang aja kemarin Alhamdulillah itu Sampai Terjadi tsunami Saya gak ketemu beliau lagi Sekali ketemu-ketemu Di Jakarta Itu pun lepon Alhamdulillah Mabarik Alhamdulillah Beliau tanya Kerja apa sekarang? Ya biasa Pak Saya beri dulu di rumah Kemana-mana Megang tasbih Ya udah tau Pasti ada yang disembunyikan Dua dia nih Alhamdulillah Mabarik Alhamdulillah Saya mau berkata Cara Allah membukaan rejeki Banyak banget caranya Yang penting kita Ada ilmunya Dulu saya punya Ada satu kawan Yang pada tahun itu ya Pada tahun itu Dia itu Udah pake HP Padahal kita nih Belum punya apa-apa Belum ada apa-apa Kenapa? Waktu itu dia jadi tukang foto Waktu itu kan Belum kayak gini Foto tuh udah ada masing-masing Punya HP Foto pun cakep-cakep Gitu kan Kalau dulu kagak Masih pake foto Foto manual lah Kayak gitu Lalu dicuci itu Anak-anak cewek-cewek itu Anak-anak gadis Suka banget itu Moto-moto disitu kan Kemudian Dia disediain lah Apa itu Kebun-kebun Dia jaga Ada pohon singkong Ada pohon kebunga-bunga Jadi indah Seolah-olah alami gitu Iya rame banget Dia dapet duit Banyak dia dapet duit Pada tahun itu aja Makannya udah enak Kemudian dia udah Udah punya HP sendiri Dan udah punya kendaraan sendiri Padahal sekolahnya ya biasa-biasa aja Dibanding kita Jauh banget lah Mujur juga gak seberapa-berapa Tapi dia punya Keterampilan Sehingga dengan keterampilan itu Allah memukakan Jalan rejeki buat dia Allah wassalam Wabarakat Nah mudah-mudahan Kita bisa ambil pelajaran ini Yang penting kan Ada keterampilan Ada ilmunya Man aroda dunia Pak layih biilmi Siapa yang pengen dunia Maka dengan ilmu Man aroda al-ahirota Siapa yang pengen ahirota Man aroda al-ahirota Kok dibaca nasop bang Ada aja yang nanya Kok ahirota bang Bukan ahiroto Itu mapul Mapul bih Nanti kalau kita baca Kita kaji Nah ini jadi panjang nih urusannya Sampai pagi Udah lah Udah lah kita stopin Sampai disini aja Itu mapul Man siapa orang Aroda siapa man Aroda menghendaki siapa man Aherota Mapul Akan akhirat Apa itu bang mapul Panjang lagi nanti Buka aja sendiri kita Imriti boleh Alfia boleh Jadi saya mau berkata Kawan saya ini Dibukakan pintu rejekinya Sampai sekarang Alhamdulillah Masih jadi profesi Tukang foto Dan pernah itu saya ketemu Di tempat kerabat Ternyata Tukang fotonya dia Pantes dia panggil Saleh Saleh Siapa panggil-panggil saya Ih kawan saya Oh ibang apa kabar Udah Udah makan gitu Biasa di tempat Di tempat Hajatan Itu kan Allah bukakan pintu Jangan kita Berduduk Berdiam Lalu berdoa Nggak baca Salawat Nanti kalau ada Kalau Pak Umar bin Khotob Kita ditegur Nggak boleh begitu Keluar Usaha Ya badannya Nggak harus keluar Yang penting otaknya Berpikir Karena sekarang kan teknologi Udah maju Apa aja bisa dibuat Nah ini kan orang bikin animasi Animasi film-film kartun Hantu itu aja Yang nonton udah Subscribernya udah 5 juta lebih Yang nonton udah berapa Itu penghasilan dia itu Antara 200 juta sebulan Karena subscribernya banyak Allahumma salli wa salli Mabarak Alhamdulillah Terima kasih atas segala perhatian Mudah-mudahan Kalam yang ringkas ini Bisa menjadi motivasi Buat kita semua Allah membukakan Pintu juki Dari mana aja Arahnya Yang penting kita Mau berusaha Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh